Selamat pagi, apa kabar Bapak Ibu? Semoga kami dapat berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian walaupun secara online, tetap dalam keadaan sehat. Pagi hari ini kami datang kembali, hamba Tuhan ingin menyapa Bapak Ibu melalui renung firman Tuhan yang datang dari gereja kita ke PPJ Lurah. Hari ini Jumat tanggal 20 Agustus tahun 2021, tapi sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita menyanyikan memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jumat nomor 15, ayat 1 sampai ayat 2. Kita berjanyi. Berhimpun semua menghadap Tuhan, dan puji lagi ya pemurah benar. Berakhirlah segala perumulan diganti kedamaian yang besar. Hormati namanya serta kenangkan. Muzizat yang sudah dibuatnya. Hendaklah terus syukurmu kau nyatakan di jalan hidupmu seluruhnya. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan pikiran itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu yang baik firman Tuhan pada saat ini yang menjadi renungan bagi kita diambil dari Masmur Pasal 117. Ayat yang pertama firman Tuhan berkata begini. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah dia, hai segala suku bangsa. Bahasa Batak. Pujima jahoba hamu aliaka parbigu sudena. Pujima ibana hamu aliaka bangso sudena. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, manusia memiliki keinginan untuk dipuji. Manusia memiliki keinginan untuk disanjung dan untuk dihormati. Itu adalah keinginan dasar manusiawi yang kita inginkan dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Manusia juga butuh saling dihormati. Manusia juga seingin membutuhkan dipuji dalam apa yang dia lakukan. Prestasi yang dia lakukan. Seperti semua istri yang menginginkan pujian dari suaminya ketika menikmati masakan, ketika dia sudah beres-beres di rumahnya, ketika dia dapat berhasil mengajar anak-anaknya. Manusia membutuhkan pujian yang seperti itu. Tetapi saudara-saudara yang paling utama adalah bagaimana kita bukan hanya dapat dipuji, bagaimana kita bukan hanya ingin untuk dihormati, Tetapi yang utama adalah bagaimana kita lebih memuji dan menghormati yaitu Allah yang maha kuasa, Tuhan dari segala bangsa yang menciptakan langit dan bumi, yang memiliki kekuatan, yang memiliki kuasa, dan memiliki segala apa yang ada di tengah-tengah bangsa dan tengah ada di dalam kehidupan kita. Itulah yang sebenarnya bukan hanya menjadi hak kita untuk dipuji, tetapi utamakan yaitu kewajipan kita, dahulukan kewajipan baru hak. Kewajipan kita adalah memuji nama Tuhan, hak kita adalah menginginkan berkat yang dari Tuhan. Kewajipan itu yang harus kita junjung, seperti yang dikatakan firman Tuhan pada saat ini, kewajipan kita adalah memuji dia, memegahkan namanya di atas segala bangsa yang ada di dunia ini. Memuji dia dalam segala kekuatannya, memuji dia di dalam segala keabadiannya, karena dialah raja, dialah sumber keselamatan, dan dia adalah satu-satunya alam yang kita hormati, yang kita puji, Karena dialah yang menciptakan kita, dan dia memiliki kuasa apa yang ada pada kita, dan di dalam Yesus Kristus, kita mengenal dia, kita mengenal kuasanya, dan kita mengenal dan telah memiliki keselamatan yang ada pada dia, Karena kita dipilih oleh Tuhan untuk mendapatkan keselamatan itu, dan keselamatan itu terbagi dan juga tersedia bagi setiap orang yang membutuhkan dan mempercayai dia, dan itu sebabnya kita memiliki kewajipan memuji dia, memegahkan namanya, memasmurkan dia, menghormati dia dalam segenap kehidupan kita, itulah Tuhan Allah kita. Saudara-saudara, tidak ada kehormatan dan tidak ada pujian yang paling layak kita sandangkan kepada manusia selain daripada Tuhan. Karena dialah yang memiliki segala pujian itu, itu sebabnya setiap pagi kita diarahkan untuk memuliakan nama Tuhan melalui nyanyian, itu juga adalah pujian. Kita diarahkan untuk berdoa, memuliakan, memasmurkan namanya, itu adalah pujian. Kita diarahkan untuk melakukan kehendaknya, itu adalah kehormatan yang kita sampaikan kepada Tuhan. Karena itu yang diinginkan Tuhan kepada kita, bagaimana kita datang duduk, diam, dan juga memuliakan namanya dengan segenap hati kita. Karena tidak ada Allah yang lain selain daripada Allah yang kita kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, amang inang, mari kita semakin bersemangat memuji Tuhan. Terlebih di dalam masa-masa pandemi ini, kita semakin giat untuk memuliakan nama Tuhan. Karena hanya dalam kuasa Tuhan saja, segala sesuatu yang ada di dunia ini akan terjadi dan hanya kepada dia dan dialah yang memiliki kuasa. Segala sesuatu yang ada di dunia ini tidak akan terjadi lagi, hanya dialah yang memiliki kuasa. Tugas kita hanya memohon, memuji, memuliakan, menghormati, dan semakin dekat hanya kepada Tuhan. Karena dia adalah sumber keselamatan kita. Nah, saudara-saudara, ajak suamimu, ajak istrimu, ajak anak-anakmu, ajak teman-temanmu, ajak dirimu juga memuliakan nama Tuhan. Memuji dia dan menghormati dia. Karena itulah yang diinginkan Tuhan sebab namanya adalah nama yang kurus dari antara segala nama. Namanya adalah nama yang paling tinggi dari antara segala nama yang ada di dunia ini. Dan kemegahannya melebihi semua apa yang paling megah dan apa yang paling-paling berharga di dunia ini. Kiranya Tuhan memberkati hidup kita dan hari-hari kita. Amin. Terima kasih Tuhan kami yang baik Allah Bapak di dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan kami bisa bangun dalam pagi hari ini. Kami bersyukur kami bisa menghirup udara segar. Kami bersyukur dapat berkumpul dengan keluarga yang kami kasihi. Dengan teman-teman dan juga saudara-saudara kami. Itu adalah karena begitu besarnya perbuatan, ya Tuhan. Kami menerima banyak sekali berkat yang datang dari Engkau. Terlebih umur yang panjang, kesehatan dan kekuatan itu tidak bisa dibeli dengan uang atau dengan materi apapun yang berharga di dunia ini. Tetapi itu adalah semata-mata karena betapa baiknya Engkau, ya Tuhan. Yang selalu memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengarkan. Terima kasih biarlah namamu semakin kami permuliakan, kami puji dalam segenap aspek kehidupan kami. Dan namamu kami beritakan serta keselamatanmu kami beritahukan kepada orang yang belum mengenal Engkau. Sehingga semakin banyak-banyak orang yang bertambah untuk memuliakan namamu Tuhan. Memuji dan menyembah Engkau dalam segenap kehidupannya. Karena tidak ada keselamatan yang lain. Di dalam Kristus Yesus satu-satunya keselamatan. Yang kami terima dan dipercayai setiap orang. Biarlah hidup kami, apa yang kami lakukan, pekerjaan kami. Tuhan berkati, keluarga kami Tuhan berkati. Orang tua, anak-saudara kami Tuhan berkati. Terlebih jemaat-jemaat Tuhan, Tuhan berkati. Hamba-hamba Tuhan, Tuhan berkati. Lindungi senantiasa dari segala apa yang ada di dunia ini. Terima kasih ini dua kami Tuhan, kami yang baik. Dalam nama anakmu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan roh kudus. Kami berdua dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih setia Allah Bapak dan persekutuan roh kudus. Itulah yang menyertai Engkau. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Tuhan memberkati aktivitas kita. Salam. Selamat pagi Bapak, Bapak. Terima kasih.